Oke guys, pada video ini, saya akan membagikan cara untuk mendaftar atau membuka rekening di Sibank terbaru di tahun ini. Dan menariknya juga, untuk saat ini Sibank sedang ada eventnya, sehingga kita berkesempatan mendapatkan bonus sebesar 100 ribu rupiah. Halo guys, mungkin di sini masih ada yang belum tahu apa itu Sibank. Singkatnya, Sibank ini adalah aplikasi perbankan digital yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas keuangan. Disebut bank digital karena bisa untuk penggunaan atau aktivitasnya bisa langsung dilakukan secara online, tanpa perlu ke kantor cabang dari bank tersebut. Selain itu, Sibank ini dengan Sibank berada di bawah induk perusahaan yang sama dan tentunya sudah berizin resmi oleh pihak berwenang seperti OJK, BI, dan LPS. Kemudian, fitur-fitur dari Sibank ini sangatlah menarik, diantaranya, bebas biaya admin dan biaya transfer ke semua bank, top up e-wallet apapun tanpa biaya admin, bayar belanjaan di Shopee bisa tanpa biaya admin, dan berbagai kelebihan lainnya. Oh ya guys, untuk info selengkapnya terkait e-phone Sibank yang saya singgung di awal video tadi, silakan dicek saja melalui link di deskripsi. Dan juga, untuk link pendaftaran atau link download dari aplikasi Sibank, silakan dicek juga melalui kolom deskripsi. Namun, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya, jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe, dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga untuk echo loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload konten terbaru. Oke guys, berikut tutorialnya. Oke guys, untuk disini saya asumsikan kamu sudah mendownload aplikasi Sibank. Kemudian, silakan dibuka untuk aplikasinya. Nah, disini keterangannya, buka rekening hanya 3 menit. Nah, kemudian disini kita ketuk mulai. Nah, sebelumnya jika diminta perizinan, maka kita izinkan ya. Lalu disini kita pilih opsi pendaftarannya, bisa melalui akun Shopee atau menggunakan nomor handphone. Untuk disini saya akan menggunakan nomor handphone ya. Saya pilih yang ini, daftar dengan nomor handphone. Kemudian, silakan masukkan untuk nomor HP-nya disini ya. Dan pastikan nomor HP-nya nomor yang aktif. Kemudian di bawah ini, jika berkenan, kamu bisa memasukkan kode referral yang saya cantumkan di atasnya. Atau bisa juga kamu cek di kolom deskripsi. Agar kamu berkesempatan untuk mendapatkan adiah ataupun bonus sebesar 100 ribu rupiah. Jika sudah diisi kedua kolom disini, kemudian ketuk lanjut. Berikutnya disini silakan dimasukkan untuk kode OTP yang dikirimkan ke SMS dari nomor yang kita masukkan sebelumnya. Nah, seandainya SMS OTP-nya tidak masuk, maka silakan kita ketuk kirim ulang disini. Oke, untuk kode OTP-nya otomatis dimasukkan ya setelah kita mendapatkan SMS. Nah, kemudian silakan dibuat untuk password-nya. Password harus terdiri dari 8 hingga 16 karakter. Password harus mengandung huruf dan angka. Nah, untuk contoh password yang disarankan yaitu seperti ini ya. Misalnya, budi1234. Oke, silakan dimasukkan untuk password-nya di kolom sini. Kemudian silakan dikonfirmasi untuk password-nya disini. Oke, jika sudah diisi dengan benar, maka akan di checklist seperti ini. Lalu kita ketuk lanjut. Nah, kemudian disini kita diminta untuk mengaktifkan sidik jari. Jika ingin diaktifkan sekarang, kita ketuk aktifkan sekarang. Oke, sudah berhasil saya aktifkan untuk verifikasi sidik jadinya. Berikutnya disini kita diminta untuk melakukan verifikasi EKTP. Mulai verifikasi sekarang untuk membuka rekening si bank kamu. Siapkan EKTP kamu. Lalu ketuk lanjutkan. Nah, disini pakai EKTP terbaru kamu. Pastikan kamu menggunakan EKTP yang valid, asli dan jelas. Kemudian, posisikan EKTP di dalam area bingkai foto. Pastikan semua tepi EKTP kamu dapat terlihat dengan jelas. Kami akan memotret EKTP kamu secara otomatis. Lalu, disini kita ketuk ambil foto EKTP. Kemudian, jika diminta perizinan, kita kasih izin. Oke guys, untuk disini saya sudah berhasil men-scan foto EKTP-nya. Dan disini untuk datanya akan otomatis dibaca sesuai dengan data di EKTP. Kemudian, disini kita scroll ke bawah. Lalu, seandainya ada data yang tidak sesuai, kita bisa mengeditnya dengan cara mengetuk di ikon panah yang ada disini. Jika semua data disini sudah benar, kemudian kita ketuk lanjut. Berikutnya, disini kita diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Demi alasan keamanan, mohon verifikasi identitas kamu sebagai pemilih akum, dan selesaikan verifikasi wajah. Untuk membedakan proses verifikasi, jangan menggunakan kacamata, topi, masker, atau aksesoris lainnya yang menutupi wajah. Lalu, jangan bergerak selama proses verifikasi. Kemudian, lakukan di tempat dengan pencahayaan yang cukup, tidak terlalu gelap atau terang. Dan pastikan tidak ada orang lain di dalam layar. Kemudian, disini kita ketuk mulai. Oke, pastikan wajahmu berada dalam bingkai. Oke, verifikasi wajah sudah berhasil. Kemudian, disini kita diminta untuk mengisi informasi pribadi. Disini, kita diminta untuk mengisi informasi penghasilan dan kekayaan. Nah, untuk keterangan disini, silahkan disesuaikan dengan profil masing-masing ya. Karena kondisi kita pasti berbeda-beda. Oke, silahkan disesuaikan saja dengan kondisimu. Kemudian, di bawahnya, kita diminta untuk mengisi informasi tambahan, yaitu nama ibu kandung ya. Lalu, di bawahnya, kita diminta untuk mengisi email. Nah, disini tidak wajib atau opsional ya. Kemudian, disini kita ketuk tombol lanjut yang ada disini. Lalu, silahkan di checklist untuk disini. Nah, jika sudah, kita ketuk lagi lanjut. Nah, kemudian, silahkan buat PIN. PIN ini akan kita gunakan untuk login, validasi transaksi, dan perubahan pengaturan keamanan. Nah, setelah berhasil membuat, silahkan konfirmasi PIN sekali lagi. Oke, pembukaan rekening berhasil. Mulai aktivitas finansialmu dari menabung hingga bertransaksi menggunakan Sibang sekarang. Ketuk OK. Mantap, selamat bergabung di Sibang. Selamat datang di Sibang, nabung minimal 1 juta, dan tahan saldo selama 7 hari, untuk dapatkan bonus saldo 100 ribu. Oke, disini untuk keterangan lengkapnya ya. Jadi guys, itulah dia cara untuk mendaftar atau membuka rekening di Sibang terbaru versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.